Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan memonitoring badan usaha milik desa atau BUMDES Maju Jaya yang berada di desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Monitoring dilakukan menyusul BUMDES Maju Jaya merupakan juara satu atau BUMDES terbaik se-Kalimantan Selatan. Di pimpin Ketua Komisi 1, Hajar Rahmanur Lias, rombongan melihat langsung taman wisata liburan yang dikelola oleh BUMDES Maju Jaya dan pengaruhnya bagi perekonomian warga. Dalam monitoring, Dewan juga mendukung tempat wisata ini kembali dikembangkan mengingat luasan wilayah area dan banyaknya spot yang dinilai bagus untuk swafoto. Menurutnya, BUMDES Maju Jaya bisa menjadi contoh bagi BUMDES di Kabupaten Kota lainnya agar bisa terus berkembang dan meningkatkan ekonomi warga sekitar. Tentunya, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dalam rangka monitoring, kemudian memantauan sampai sejauh mana pelaksanaan BUMDES ini dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi kehidupan masyarakat di Kecamatan Tanta. Apakah sebelumnya ada juga BUMDES monitoring di Kabupaten lain? Sebelumnya kita di Kabupaten Batola. Ada beberapa BUMDES yang kita pantau, Kabupaten Batola, kemudian di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu. Terus BUM, kalau perbandingannya antara Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kabupaten Namun bagaimana? Antara beberapa Kabupaten masing-masing punya keistimewaan, punya ciri khas masing-masing. Kalau di sini kan dengan desa wisatanya, kemudian kalau di Tanah Bumbu itu dengan kerjasamanya dengan perusahaan tambang dalam rangka pengadaan untuk sayur-mayur dan untuk makanan karyawan. Kemudian di Kabupaten Tapin juga ada catering yang disiapkan oleh BUMDES untuk makanan pegawai tambang. Kemudian di Kecamatan Minuang juga cukup bagus kerjasamanya dalam rangka perikanan. Jadi satu BUMDES dengan BUMDES yang itu masing-masing punya ciri khas tersendiri. Ketua Komisi 1 juga menginginkan agar tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk studi kearifan lokal, sehingga bukan hanya sekedar berwisata, tempat ini juga dijadikan tempat praktik pendidikan seperti arena memanah dan lain sebagainya. Tim Liputan Duta TV Kabupaten Tabalong Tim Liputan Duta TV Kabupaten Tabalong